Sekarang malah pengen muntah. Payah deh. Kerjaan aku bantuin Mbah belum selesai. Tadi daun ganyongnya itu buat bungkus tempe. Nah sekarang kita buat tempenya ya. Ayo Mbah, caranya gimana? Kacang kedele yang udah direbus tinggal dipisahkan dari kulitnya. Dinyak. Di sini dinyaknya. Ini tempenya diinjek di dalam sini. Sambang, ternyata diinjek-injek. Aku aja yang injek, Mbah. Seumur-umur makan tempe, baru kali ini tahu cara bikinnya. Baru tahu kalau tempe itu bikinnya diinjek-injek. Kalau bau kaki gimana ya? Ini agak mikir deh makan tempe kalau buatnya ternyata diinjek-injek kayak gini. Sekarang malah pengen muntah. Payah deh. Udah, alihkan rasa ingin muntahnya dengan bantuin Mbah. Ini supaya kulitnya keluar, kan tadi diinjek-injek biar kulitnya pecah. Kulit-kulit yang kayak gininya biar keluar. Eh, karang, 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 ampun, ampun. Maaf, maaf. Maaf. Maaf, maaf. Inginya, Mbah, aku tahu. Ternyata diinjek biar airnya keluar. Tapi betul-betulnya, Mbah. Sanggih. Maaf ya, Mbah. Kalau gini caranya, aku bisa bikin Mbah rugi deh. Setelah dicuci, kedelai harus dikukus. Nah, kalau sudah diberi ragi, tinggal dibungkus pakai daun ganyong. Wah, Mbah Jatuh. Wah, maafkan aku. Harus ini. Ya, Tom. Ini tadi yang dibawanya lupa dipegang. Bisa begini, jadinya tumpah. Mbah, maaf ya, Mbah. Tuh, kan belum-belum udah numpahin kedelai Mbah. Mbah, maaf. Emang bedanya apa, Mbah? Kalau ditercunca sama tempe lain? Kalau di burungkus ini kan pakai ganyong. Ganyong ganyong. Tidak ada. Beda-bedanya apa sama yang lainnya? Kalau di burungkus ini pasti. Halu. Lebih halus. Lebih halus. Lebih halus aja. selamat menikmati